Lalu terus berangkat sampai tujuan itu tercapai. Partai Gerindra menyatakan tak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024. Hal ini lantaran mereka menegaskan tetap mengusung Sang Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini telah mengusung kadernya sendiri, Ganjar Pranowo, sebagai capres. Di lansi Tribunews, kepastian penolakan koalisi ini disampaikan oleh politisi Gerindra Amat Riza Patria dalam acara relawan pasukan 8, Senin 8 Mei 2023. Terkait dengan hal tersebut, Riza siap berkompetisi secara sehat dengan PDIP di kontestasi politik itu. Riza juga berujar bahwa Prabowo pun siap beradu visi-visi dengan Ganjar. Meski siap bersaing, Riza menyebut Gerindra dan PDIP tetap berhubungan baik. Pasalnya, kedua partai memiliki sejarah panjang sejak era Soekarno. Sementara itu berdasarkan survei terbaru dari Seful Mujani Research and Consulting atau SMRC, dalam simulasi head-to-head, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memperoleh suara yang berbeda tipis. Ganjar mendapatkan 42,2 persen suara, sedangkan Prabowo memperoleh 41,9 persen. Suara yang diperoleh keduanya pun kejar-kejaran. Dalam bulan Maret hingga April 2023, Prabowo cenderung unggul. Namun pada bulan Mei, pas cari deklarasi Ganjar oleh PDIP, ia mulai mengimbangi Prabowo. Untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang panggur, adil dan sejahtera, itu harus dikerjakan. Sekalipun kita harus jatuh bangun, terus bangkit sampai tujuan itu terjatai. Jadi dia tidak akan terhadap di. Terima kasih telah menonton!